Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 Luri Budaya Jumpa lagi dengan saya Di channel Mbah Arjo Gendelot Kali ini Saya Akan membawakan Judul Konten saya ini Yaitu Keberadaan Orang Majapahit Di Gunung Gedang Kali ini saya menelusuri Sejarah keberadaan Orang Majapahit Di Gunung Gedang Kali ini saya pas di depan Pos Candi pos, candi cukup Candi pos itu Untuk penjagaan Rumah Ratu Tribwana Tunggadewi Jaya Negara Yang berada di Lareng Gunung Gedang Di sini Rumah Orang Majapahit Yaitu rumah Mbah Arjo Dan juga rumah Mbah Suroso Putra dari Mbah Arjo Gendelot Tempatnya sangat alami Dan sejuk Ini adalah Padepokan Gunung Gedang Dan Ada juga Tanaman bunga-bunga Dan foto Mbah Arjo Mbah Arjo Adalah seorang Seniman Menurut Sejarah dari Mbah Suroso Selaku Anak yang diwarisi Sejarah Menerangkan Bahwasannya Mbah Arjo Zaman penjagaan itu Menyamar menjadi Telik sandi Menjadi seorang Seniman Dan ini adalah Kamar Almarhum Mbah Arjo Selaku Orang yang diperluakan Di Gunung Gedang Yaitu orang Keturunan dari Dayang-dayang Ratu Tribwana Tunggadewi Jaya Negara Semasa Masih Menjadi Putri Menurut Mbah Arjo Tempat ini Adalah Rumahnya Ratu Tribwana Semasa Menjadi Masih Menjadi Seorang Putri Situs Ngadungan Yalah Nama singkatan Dari Situs Yang ditemukan Oleh Mbah Arjo Peberadaannya Di Wengkon Desa Ngadungan Dusun Sukomoyo Atau Di Dusun Sumber Sukih Gunung Gedang Ini Nama Zaman Dahulu Zaman Kerajaan Ini Adalah Pintu Gerbang Untuk Menuju Tempat Ibadah Ini Adalah Engsel Pintu Engsel Pintu Pintu Masuk Menuju Tempat Ibadah Ini Pintu Gerbang Dan Ada Juga Pintu Relief Relief Adalah Juga Pintu Bagian Atas Gawang Dan Juga Dulu Ada Arcapala Dua Sekarang Dimuseumkan Di Pendopo Terawulan Mojokerto Nah Disini Ada Tempat Larangan Dari Dinas Pendidikan Dan Purbakala Ini Adalah Tempat Berdoa Di Jaman Kerajaan Majapahit Disini Dulu Terdapat Dua Buah Tukubra Bijaya Yang Sekarang Dimuseumkan Di Museum Penataran Dan Ini Pas Diletak Tempat Berdoa Ini Ada Tukubra Bijaya Ada Juga Angkat Tahun Ada Relief Naga Ini Menerangkan Bahwa Relief Atau Angkat Tahun Dan Tukubra Bijaya Serta Arca Tribuan Atung Gada Bijaya Negara Ini Sudah Menjawab Sejarah Yang Ada Disini Tukubra Bijaya Adalah Simbol Kejayaan Zaman Radian Bijaya Ini Ada Tinggayoni Simbol Peninggalan Zaman Kerajaan Ada Ada Pula Ini Tuku Berlilifkan Tuku Brawijaya Masuk Potong-potongan Ada Dua Buah Makam Ini Terdapat Dari Prabuan Ini Adalah Makam Baharjo Disini Ada Satu Buah Barongan Ini Karena Barongan Ini Ditaruh Di Makam Baharjo Supaya Para Pengunjung Tahu Kalau Mbak Seorang Seniman Disini Juga Ada Foto-foto Kenangan Ada Piagam Atas nama Mbak Suroso Ada Foto Mbak Harjo Serta Para Tamu-tamunya Juga Muridnya Ya Inilah Tadi Cuplikan Cerita Ya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Di episode Yang Akan Datang Jangan Lupa Tonton Sampai Selesai Video Ini Dan Subscribe Like Comment Share Video Ini Terima Kasih Bers selamat menikmati